Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP-PDIP, Utut Adianto, membantah isu bahwa pihaknya mendekati Partai Demokrat untuk mengganggu koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan. Utut menegaskan pihaknya membuka komunikasi dengan demokrat karena membuka pintu untuk semua pihak. Utut menyebut PDIP senantiasa membuka diri untuk bekerjasama dengan partai manapun. Hal tersebut sekaligus demi menampi kesan bahwa Partai Banteng terlalu eksklusif. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diketahui masuk dalam radar bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut adanya nama AHY karena PDIP mengedepankan politik yang merangkul. Puan Maharani sendiri disebut akan menemui AHY untuk berdialog. Meskipun demikian Hasto menegaskan PDIP paham etika berpolitik. Sementara itu Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim meyakini Partai Demokrat tak akan meninggalkan bakal cabres KPP Anies Baswedan. Hal ini menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hermawi tak mempermasalahkan rencana pertemuan AHY dengan Puan. Menurut dia, jika terdapat motif lain dari rencana pertemuan AHY dan Puan, dirinya menilai tak ada yang perlu dipersoalkan. Hal ini mengingat sebelumnya, Puan mengatakan bahwa AHY salah satu kandidat yang dipertimbangkan menjadi bakal cawa pres untuk Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selesai berolahraga di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. SBY menyebut Ketua Partai Demokrat AHY yang juga putranya sudah menerima ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.